Begitu banyak orang telah naik dari Benua Jiwa Surgawi. Tampaknya kekuatan mereka telah melampaui benua lain. Seperti yang diharapkan dari reinkarnasi Tuan Muda Dewa Naga, Benua Jiwa Surgawi pasti akan menjadi benua terkuat di masa depan. Karena dia adalah reinkarnasi dari Tuan Muda Dewa Naga, maka masa depan alam surga pasti akan berubah drastis karena guru. Orang tua itu berpikir sendiri. Dia sangat yakin bahwa Feng Wuchen dapat menghancurkan Tian Kuan dari ras dewa. Saudara Feng, apakah kuil Dewa Naga sudah dibangun? Ling Xiao bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, tinggal menunggumu naik. Untuk saat ini, kamu bisa tinggal di kuil Dewa Naga. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Melihat Su Xiangyang dan yang lainnya, Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Saudara Su, Saudara Yan, saya pamit dahulu. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, temui saya di kuil Dewa Naga. Oke, hati-hati, Saudara Feng. Su Xiangyang membalasnya dengan menangkupkan tinjunya. Setelah Feng Wuchen mengucapkan selamat tinggal pada Su Xiangyang dan Yandong, dia memimpin Ling Xiao Xiao dan yang lainnya ke kuil Dewa Naga. Selamat tinggal, Tuan. Orang tua itu dengan hormat mengirimkan suaranya dan menyaksikan Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki gerbang alam surga. Setelah memasuki gerbang alam surga, energi spiritual yang sangat kuat menghantam mereka secara langsung, mengejutkan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Energi spiritualnya ribuan kali lebih kaya daripada benua. Apa yang muncul di depan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya adalah dunia awan tanpa batas. Istana megah dibangun di atas awan, penuh perasaan melamun. Gunung-gunung mengjulang tinggi ke awan seperti pilar ke langit. Dunia yang indah ini mengejutkan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Apakah ini alam surga? Ling Xiao Xiao sedikit terkejut. Long Tianzan terkejut. Ini benar-benar berbeda dari alam surga yang dibayangkan Pak Tua. Alam surga sungguh ajaib. Macan tutul liar terkagum-kagum. Ya, ini adalah alam surga. Alam surga dibagi menjadi delapan wilayah, dan delapan wilayah tersebut diperintah oleh delapan kaisar surgawi. Aku akan memberitahumu tentang ini di masa depan. Kuil Dewa Naga berada di alam roh. Formasi teleportasi gerbang alam surga dapat memindahkan kita ke alam roh secara instan. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Apakah kamu melihat istana di sana? Itu adalah kamar dagang alam roh, sama seperti lelang di benua itu. Kami akan segera tiba di Kuil Naga. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Saat terbang ke istana Dewa Naga, dia memperkenalkan beberapa hal tentang alam surga kepada Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Satu jam kemudian, Feng Wuchen tiba di gunung kekosongan surgawi bersama Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Dari jauh, mereka melihat istana Dewa Naga yang megah. Feng Wuchen dan kelompoknya turun ke alun-alun Kuil Naga yang megah. Ini adalah istana Dewa Naga alam surga. Feng Wuchen tertawa gembira, bagaimana? Tidak buruk? Bukan. Wow, saudara Feng, bukankah kuil Dewa Naga ini terlalu mengesankan? Enam puncak gunung saling terhubung, dan terdapat air terjun. Pemandangan yang sangat indah. Ling Xiao Xiao sangat terkejut. Dia sekilas jatuh cinta dengan istana Dewa Naga. Melihat ekspresi terkejut Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tersenyum bangga selama Xiao Xiao menyukainya. Ini jauh lebih besar dari istana Dewa Naga di benua ini. Istananya memang lumayan. Macan tutul gila juga sangat puas. Feng Wuchen tersenyum, pemimpin klan Naga, Ling Senior, Anda baru saja naik ke alam surga, dan alam Anda belum stabil. Tetaplah di istana Dewa Naga untuk berkultivasi terlebih dahulu. Setelah menstabilkan alam Anda, serang selagi setrika masih panas dan menerobos ke tahap akhir alam mendalam langit. Saya telah menyiapkan beberapa pil untuk Anda yang akan memungkinkan Anda untuk melangkah ke alam Raja Langit sesegera mungkin. Terima kasih, Saudara Feng. Long Tianzan berkata dengan penuh terima kasih. Kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu bersikap sopan. Feng Wuchen tersenyum tipis, pemimpin klan Naga, Senior Ling, kamu belum membangkitkan garis keturunan Ras Dewa, jadi kamu masih perlu terus berkultivasi. Setelah membangkitkan garis keturunan Ras Dewa, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan Dewa. Bertarung berdampingan di benua melawan Ras Iblis telah membuat Feng Wuchen dan mereka memiliki persahabatan yang mendalam. Long Tianzan menganggup dan berkata, Ya, baru-baru ini Pak Tua merasakan aura garis keturunan yang sangat kuat. Saya yakin dia akan dapat segera membangkitkan garis keturunan Ras Dewa. Jika kamu bisa merasakannya, itu berarti kamu akan segera bisa membangunkannya. Feng Wuchen menganggup. Setelah menyelesaikan Ling Xiao-Siao dan yang lainnya, Feng Wuchen segera pergi ke Persatuan Pedagang Domain Roh untuk membeli beberapa bahan guna menyiapkan formasi pengumpulan roh. Jika dia membentuk formasi pengumpulan roh di Istana Dewa Naga, Budidaya Ling Xiao-Siao dan yang lainnya akan meningkat lebih cepat. Domain roh telah sunyi begitu lama, tetapi tidak ada gerakan dari Kaisar Roh. Apakah prajurit terhormat begitu tenang? Atau dia takut setelah dikalahkan oleh Dewa Naga? Seharusnya tidak demikian, prajurit terhormat itu cukup tahan. Dalam perjalanan ke spirit domain Merchan Guild, Feng Wuchen berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen mengeluarkan jimat pemanggil dan memanggil 18 Kaisar Surgawi untuk menjaga Istana Dewa Naga. Feng Wuchen mengkhawatirkan keselamatan Ling Xiao-Siao dan yang lainnya. Dengan 18 Kaisar Surgawi yang menakutkan menjaga Istana Dewa Naga, Feng Wuchen merasa seratus kali lebih nyaman. Selamat datang, Tuan Feng. Di pintu masuk Merchan Guild, melihat Feng Wuchen muncul, para penjaga segera menyambutnya dengan hormat. Feng Wuchen berjalan langsung ke Aula Merchan Guild. Tuan Feng, di Aula Merchan Guild, banyak penggarap menyambut dengan hormat. Tuan Feng, harta apa yang kamu butuhkan? Seorang pelayan bergegas maju dan bertanya dengan hormat. Bantu aku menyiapkan materi ini dan materi formasi teleportasi. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh dan menyerahkan daftar itu kepada pelayan. Tuan Feng, mohon tunggu sebentar. Pembantu itu berkata dengan hormat dan kemudian membawa Feng Wuchen ke ruang VIP. Segera, Kiao San Feng memasuki ruangan. Menguasai, Kiao San Feng membungkuk hormat. Raja Langit Tahap Akhir, Selamat, Pena Tua Kiao. Melihat bahwa kultifasi Kiao San Feng telah melangkah ke Raja Langit Tahap Akhir, Feng Wuchen mau tidak mau mengucapkan selamat kepadanya. Saya baru berhasil menembus Raja Langit Tahap Akhir di usia yang begitu tua. Dibandingkan dengan guru, saya jauh lebih rendah. Kiao San Feng tersenyum pahit. Tuan, izinkan saya memberitahu Anda sebuah kabar baik. Presiden telah setuju untuk membentuk aliansi dengan Istana Dewa Naga. Tidak hanya itu, Persekutuan Pemurni Senjata, Kediaman Guru Abadi Surgawi, dan Persekutuan Master Prasasti semuanya telah menyetujuinya. Membentuk aliansi dengan Istana Dewa Naga. Kiao San Feng buru-buru berkata, Oh, mereka juga bersedia membentuk aliansi. Feng Wuchen memandang Kiao San Feng dengan heran, hatinya diam-diam gembira. Dengan bergabungnya Celestial Master Immortal Abode, Weapon Revenir Guild, dan Inscription Master Guild, kekuatan mereka langsung tumbuh. Paling tidak, mereka bisa bersaing dengan Aula Kaisar Roh Ilahi. Itu benar, otoritas ras Dewa rusak. Sekarang Dewa Naga telah muncul, dan Guru adalah Tuan Muda Dewa Naga, kita semua bersedia bertarung berdampingan dengan Dewa Naga dan menghancurkan otoritas ras Dewa bersama-sama. Titik-petik 2, Kiao San Feng berkata dengan gagah berani. Anda sudah tahu, Feng Wuchen bertanya dengan heran. Kiao San Feng tersenyum tipis. Kamar dagang, kediaman abadi Guru Surgawi, dan persatuan pengrajin semuanya mengetahui identitas Guru. Mereka semua bersedia mendengarkan perintah Guru. Kami adalah kekuatan di bawah Dewa Naga. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen dapat membayangkan betapa menakutkannya para Dewa Naga di masa lalu. Namun, identitas para Dewa Naga sudah cukup membuat mereka rela tunduk, belum lagi Feng Wuchen adalah Tuan Muda para Dewa Naga. Identitas Feng Wuchen tidak hanya menakutkan, tetapi ranah domainnya juga telah mencapai tingkat Dewa. Dia memenuhi syarat untuk memimpin mereka. Jika kita membentuk aliansi, kita harus menyiapkan formasi teleportasi agar nyaman untuk bala bantuan. Feng Wuchen berkata dengan serius. Kiao San Feng tersenyum. Tuan, jangan khawatir. Presiden dan yang lainnya sudah mempersiapkan formasi teleportasi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. 1332 Setelah meninggalkan kamar dagang, Feng Wuchen pertama-tama pergi ke pavilion bayangan surgawi. Dengan persetujuan Yinghun, Feng Wuchen mengatur formasi teleportasi sebelum kembali ke Istana Dewa Naga. Setelah menyiapkan formasi pengumpulan roh dan formasi teleportasi, Feng Wuchen menghela nafas lega. Fiu, aku akhirnya menyelesaikan formasi teleportasi. Istana Dewa Naga dan pavilion bayangan surgawi bisa datang dan pergi dengan bebas. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, senyum puas muncul di wajahnya. Energi spiritual mulai berkumpul. Efek dari formasi pengumpulan roh memang sangat kuat. Melihat ke langit, Feng Wuchen tersenyum dan berkata. Dia sudah bisa merasakan energi spiritual yang sangat padat berkumpul menuju Istana Dewa Naga. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul dengan gila-gilaan. Energi spiritual yang padat dengan cepat menutupi seluruh gunung kekosongan surgawi. Tahap awal Istana Dewa Naga dan aliansi telah selesai. Langkah selanjutnya adalah memperkuat aliansi. Karena Feng Wuchen di empat domain sangatlah tinggi. Selama dia memanfaatkan sepenuhnya empat alam, memperkuat aliansi Dewa Naga hanyalah masalah waktu. Saya tidak jauh dari alam Dewa Surgawi. Saya harus mempercepat kultivasi saya. Saya harap saya bisa melangkah ke alam Dewa Surgawi sebelum Qingyang dan yang lainnya naik. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Sambil berpikir, Feng Wuchen memasuki pagoda sembilan kosmos tingkat ketujuh untuk berkultivasi. Lima kali waktu kultivasi akan sangat membantu Feng Wuchen dalam menerobos ke alam Dewa Surgawi. Selain itu, Feng Wuchen telah menyiapkan pil surga misterius penghancur dewa. Menerobos ke alam Dewa Surgawi bukanlah masalah. Istana Kaisar Roh. Sesosok muncul dalam sekejap. Itu adalah Gu Xing Feng. Ada berita. Roh Kaisar perlahan membuka matanya. Kaisar Roh, Win Sado telah membangun Istana Dewa Naga di Gunung Kekosongan Surgawi. Sekarang istana itu berada di Istana Dewa Naga, kata Gu Xing Feng dengan hormat. Kaisar Roh sedikit mengernyit dan berkata, Istana Dewa Naga, apakah anak ini ingin membangun kekuatannya sendiri? Seharusnya tidak salah. Gunung Kekosongan Surgawi diberikan kepada Win Sado oleh Istana Seng Yang, kata Gu Xing Feng dengan hormat. Dugaan Feng Wuchen benar. Memang ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Dengan budidaya Gu Xing Feng, secara alami sulit bagi Feng Wuchen untuk menyadari bahwa dia diam-diam memantau Feng Wuchen. Kaisar Roh, jika berita tentang identitas Feng Wuchen menyebar, saya khawatir semua kekuatan di alam roh akan berdiri di sisinya. Olah Kaisar Roh ilahi kita tidak akan memiliki tempat untuk berdiri, kata Gu Xing Feng cemas. Mendengar ini, wajah Kaisar Roh menjadi gelap. Apa yang dikatakan Gu Xing Feng sangat masuk akal. Bagaimanapun, alam surga saat itu adalah alam surga para Dewa Naga. Setelah penguasa langit menguasai alam surga, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, harus menanggung penindasan dari ras ilahi. Begitu mereka tahu bahwa Dewa Naga telah bangkit kembali dan merupakan identitas Feng Wuchen, penindasan dan penghinaan yang mereka alami akan meletus sepenuhnya. Olah Kaisar Roh ilahi sendiri tidak dapat menghentikan para ahli dari berbagai kekuatan alam roh. Sudah sebulan, lukanya seharusnya sudah pulih. Tuan Gui Gu belum bergerak. Jika dia tidak bergerak, aku khawatir Win Sado akan menerobos ke alam dewa surgawi. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kaisar Roh sedikit mengernyit. Dia sangat khawatir dengan pertumbuhan Feng Wuchen. Gu Sing Feng berkata dengan hormat, Kaisar Roh, bayangan angin adalah tuan muda para Dewa Naga. Dia mempunyai ahli yang diam-diam melindunginya. Jika ahli dari Istana Suci tidak bergerak, kita tidak bisa melakukan apapun pada bayangan angin. Tetua Agung seharusnya sudah tahu bahwa Dewa Naga telah bangkit kembali. Kita hanya perlu menunggu perintah. Jangan khawatir tentang hal lain. Kamu hanya perlu diam-diam memantau setiap gerakan Win Sado. Jangan memperingatkannya. Aku hanya berharap bahwa Tuan Gui Gu dan yang lainnya akan segera bergerak, kata Kaisar Roh dengan sungguh-sungguh. Dia semakin khawatir. Ya, Gu Sing Feng berkata dengan hormat. Setelah jeda, Gu Sing Feng berkata lagi, Kaisar Roh, para Dewa Naga telah bangkit kembali dan kekuatan mereka telah pulih. Perang akan segera terjadi, tetapi penguasa langit belum bangun. Aku khawatir bahwa... Sebelum Gu Sing Feng selesai, Kaisar Roh menyela. Kultivasi penguasa langit lebih kuat dari sebelumnya. Kebangkitan Dewa Naga tidak dapat disembunyikan dari penguasa langit. Jangan khawatir. Yang paling penting sekarang adalah menyingkirkan angin. Jika tidak, Aula Kaisar Roh akan berada dalam masalah besar. Aula Suci-suci. Setelah satu bulan penyembuhan, Gui Gu telah pulih sepenuhnya. Win Sado belum melangkah ke tingkat ilahi, tetapi dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Dia bahkan dapat melangkah ke alam pembentuk pil. Bagaimana dia melakukannya? Tuan Gui Gu perlahan membuka matanya. Dia tidak dapat memahaminya. Sebagai seorang alkemis terkemuka di alam surga, Tuan Gui Gu secara alami tahu betapa kuatnya alam pembentuk pil. Bahkan seorang alkemis tingkat ilahi mungkin tidak dapat memahami alam pembentuk pil. Dari sini terlihat betapa kuatnya pencapaian Feng Wuchen di bidang alkimia. Win Sado pasti punya jalan. Tidak peduli apa, Pak Tua harus mendapatkannya. Mata Tuan Gui Gu berkilat kejam. Kaisar Roh, apakah ada berita? Tuan Gui Gu bertanya. Di aula Kaisar Roh, Kaisar Roh tiba-tiba membuka matanya. Dia sangat gembira, bagus sekali. Kaisar Roh buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Gui Gu, Win Sado telah membangun Istana Dewa Naga di Gunung Kekosongan Surgawi. Dia berada di Istana Dewa Naga dan menyiapkan susunan teleportasi di Istana Dewa Naga dan pavilion bayangan langit. Delapan Kaisar Surgawi, segera pergi ke Istana Dewa Naga di Gunung Kekosongan Surgawi. Perintah Tuan Gui Gu. Iya, delapan Kaisar Langit menjawab dengan hormat. Mereka segera mengumpulkan para ahli di bawah mereka dan menuju ke Gunung Kekosongan Surgawi. Gu Xing Feng, sampaikan perintahnya. Kumpulkan Raja Surgawi di bawah olah Kaisar Roh Ilahi dan pergilah ke Istana Dewa Naga. Kaisar Roh segera memerintahkan. Peri Yu Yan, tangkap Win Sado hidup-hidup. Hancurkan pavilion bayangan langit. Perintah Tuan Gui Gu, matanya yang dalam bersinar dengan cahaya dingin. Iya, suara hormat Peri Yu Yan terdengar di Istana. Suetu, kalian juga melakukannya. Tuan Gui Gu memerintahkan lagi. Iya, Tuan Gui Gu. Suara hormat Suetu terdengar dari Istana. Kali ini, Tuan Gui Gu tidak hanya mengirimkan delapan Kaisar Langit, tetapi juga mengirimkan ahli yang bahkan lebih kuat dari delapan Kaisar Langit. Tuan Gui Gu bertekad untuk menangkap Win Sado hidup-hidup. Di Istana Surgawi, Suetu dan Kaisar Surgawi lainnya semuanya pindah. Yang paling menakutkan adalah Peri Yu Yan. Lagu mempesonanya sangat menakutkan. Win Sado, Pak Tua punya banyak cara untuk menghadapimu. Mata Tuan Gui Gu sedikit menyipit, memancarkan cahaya dingin yang menyengat. Delapan Kaisar Surgawi telah memimpin banyak Dewa Surgawi dan Raja Surgawi untuk berteleportasi ke Alam Roh. Pada saat ini, mereka sedang menuju ke Gunung Kekosongan Surgawi dengan kecepatan penuh. Kamar Dagang Alam Roh Delapan Kaisar Surgawi, Gutong Tian, yang sedang berkultifasi, tiba-tiba membuka matanya dan merasakan aura delapan Kaisar Langit. Delapan Kaisar Surgawi. Para tetua kamar dagang dan para ahli terkemuka semuanya merasakan aura menakutkan dari delapan Kaisar Surgawi. Manghun, segera kirim pesan ke rumah abadi Guru Surgawi, Persekutuan Pandai Besi, dan Persekutuan Master Prasasti. Gutong Tian mengirimkan suaranya. Ya, Manghun menjawab dengan hormat. Pavilion Bayangan Langit. Tuan Pavilion, Delapan Kaisar Surgawi telah mengambil tindakan. Tian Kui Asasin muncul di Aula Utama. Yinghun membuka matanya dan berkata sambil mengerutkan kening, istana Surgawi benar-benar tidak akan membiarkan ini berlalu. Saya tidak menyangka mereka akan bergerak lagi secepat ini. Tampaknya mereka telah menyadari ancaman Tuan Muda Naga Tuhan. Su Feng, Tian Ming, ikuti patua ke istana Dewa Naga. Yinghun mengirimkan suaranya. Perang akan terjadi lagi. 1333. Mengusir, mengusir, mengusir. Di langit di atas kuil naga, Delapan Kaisar Langit muncul dalam sekejap. Aura yang sangat menakutkan menekan tanpa ampun, menutupi seluruh gunung kekosongan Surgawi. Oh, kuil ini sungguh mengesankan. Itu tidak kalah dengan kuil abadi saya. Kaisar Langit Abadi mencibir. Kuil naga, Kaisar Langit surah berkata dengan dingin, Anak ini cukup ambisius. Dia ingin membangun kekuatannya sendiri. Kita harus menyingkirkan anak ini hari ini. Kaisar Roh berkata dengan muram. Aura dan tekanan yang tiba-tiba dan menakutkan menyebabkan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya yang sedang berkultivasi di Istana Dewa Naga menjadi pucat karena ketakutan. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya baru saja naik ke alam surga. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan aura dan tekanan yang begitu menakutkan. Itu hampir membuat mereka tercekik dan membuat mereka lemah. Ahli macam apa ini? Mereka sangat menakutkan. Long Tianzan berkata dengan ngeri. Wajahnya sepucat kertas. Apa yang sedang terjadi? Dari mana asal delapan orang ini? Ling Muyun juga ketakutan. Yan Long mengerutkan kening dan berkata, Apakah mereka musuh Tuhan? Mereka sangat kuat. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menyaret tubuh lemah mereka keluar dari kuil. Dewa Ras. Melihat Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, Delapan Kaisar Surgawi sedikit terkejut. Aura Dewa Naga. Tidak. Sepertinya aura Dewa Naga, tapi sebenarnya bukan. Gudi berkata dengan kaget. Surga mendalam tingkat menengah. Gadis kecil ini berasal dari ras dewa. Dia memiliki kekuatan ilahi astral surgawi di tubuhnya. Auranya berasal dari ras dewa raksasa. Kaisar Surgawi abadi terkejut. Bagaimana mungkin? Ras dewa raksasa sudah lama dihancurkan. Tidak mungkin mereka memiliki keturunan. Tapi auranya memang dari ras dewa raksasa. Kaisar Langit Surah memandang Ling Xiao Xiao dengan tidak percaya. Aura orang-orang tua ini juga sangat aneh. Kelihatannya mirip dengan aura ras dewa raksasa, Tapi sebenarnya tidak. Siapa mereka? Kaisar Roh mengerutkan kening. Aura mereka sangat tidak biasa. Lagi pula, tidak ada salahnya menyingkirkannya. Ucap Gudi Dingin. Kaisar Langit abadi mengerutkan kening dan berkata, Apakah ada yang selamat dari ras dewa raksasa? Mengusir. Mengusir. Pada saat ini, para ahli pavilion Bayangan Langit yang dipimpin oleh Ying Hun muncul di alun-alun dari susunan teleportasi kuil naga. Matt Leopard mengerutkan kening, siapa mereka? Aura mereka sangat menakutkan. Saya khawatir mereka di sini untuk saudara Feng. Ling Xiao menebak. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Intuisi Ling Xiao Xiao memberitahunya bahwa target orang-orang ini adalah Feng Wu Chen. Saya baru saja naik ke alam surga, Dan saya telah bertemu dengan seorang ahli yang begitu menakutkan. Feng Wu Chen, bocah itu, benar-benar pembuat onar. Kera iblis bermata tiga mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya baru saja naik ke alam surga, Jadi mereka tidak mengenali delapan Kaisar Langit Agung. Mereka juga tidak tahu bahwa aura mengerikan ini berasal dari alam Kaisar Langit. Ying Hun, kalian berempat sedang mendekati kematian. Kaisar Surgawi Abadi mencibir. Begitu Kaisar Surgawi Abadi selesai berbicara, Serangkaian ledakan keras terdengar di belakangnya. Banyak Dewa Surgawi dan Raja Surgawi terbang dengan kecepatan tinggi. Para ahli di bawah delapan Kaisar Surgawi yang agung, Hanya alam Dewa Surgawi saja yang mencapai beberapa ratus orang, Dan bahkan ada beberapa ribu ahli alam Kerajaan Surga. Formasinya sangat besar. Ying Hun menatap Kaisar Roh dengan mata yang sangat tajam, Mengabaikan Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, Kaisar Roh, kita punya masalah yang harus diselesaikan. Master Pavilion, Delapan Kaisar Langit Agung pasti sudah bersiap kali ini, Kata pembunuh Tian Kui dengan sungguh-sungguh. Terakhir kali mereka mengalami kerugian, Kini mereka masih berani datang lagi. Mereka pasti sudah bersiap. Berhenti bicara omong kosong, Cepat serang, Kata pemusnahan Kaisar Surgawi dengan dingin. Saat dia berbicara, Dia telah mengaktifkan kekuatan sucinya Yang menakutkan dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tidak, Ada ahli di Istana Dewa Naga. Pemusnahan Kaisar Surgawi, Tunggu. Kaisar Surgawi Abadi sepertinya merasakan sesuatu Dan tiba-tiba berteriak. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Off. Saat penghancuran Kaisar Surgawi turun, Aura mengerikan dan menakutkan menyapu seperti tanah longsor. Dalam sekejap mata, Terjadi ledakan. Pemusnahan Kaisar Surgawi memuntahkan seteguk darah, Dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Kaisar Langit Tahap Kedua, Pemusnahan Kaisar Surgawi terkejut dan diam-diam Memarahi dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Dia telah melukai para penghancuran Kaisar Surgawi Dengan satu serangan. Kaisar Langit Tahap Kedua, Yinghun sedikit mengernyit, Diam-diam terkejut. Yinghun tidak menyangka akan ada ahli Yang begitu menakutkan di Istana Dewa Naga. Seorang elit Dewa Naga, Angin Puyuh terkejut. Tidak, Aura ini bukanlah aura Dewa Naga. Pembunuh Tian Kui mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa orang itu. Kaisar Langit Tahap Kedua, Aura ini adalah Kaisar Surgawi Abadi mengerutkan kening dalam-dalam. Sebenarnya ada Kaisar Langit Tahap Kedua Di Istana Dewa Naga. Siapa ini? Ekspresi Kaisar Roh sangat jelek, Dan tatapan sinisnya mengarah ke ahli yang menyerang. Di langit di atas alun-alun Istana Dewa Naga, Pandangan semua orang tertuju pada orang yang menyerang. Delapan Kaisar Langit Agung, Sudah lama tidak bertemu. Apakah Anda masih ingat Kaisar ini? Di langit, Orang yang menyerang tersenyum tipis. Ketika delapan Kaisar Langit Agung melihat ini, Ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat yang sama, Mereka berseru, Delapan Belas Kaisar Langit Fan Kong. Mengapa Fan Kong ada di Istana Dewa Naga? Mungkinkah ke delapan belas Kaisar Langit Berada di Istana Dewa Naga? Ucap Gu dikaget. Apakah delapan belas Kaisar Surgawi Sudah mengetahui identitas Winsado? Kaisar Surgawi Abadi mengerutkan kening dalam-dalam. Kemunculan Fan Kong di luar ekspektasi mereka. Penggemar Kong, Sado Soul sangat terkejut. Master Pavilion Jiwa Bayangan, Sudah lama tidak bertemu. Fan Kong memandang Sado Soul dan berkata Sambil tersenyum tipis. Sado Soul menganggupkan kepalanya dan berkata, Aku tidak menyangka delapan belas Kaisar Surgawi Sebenarnya ada di Istana Dewa Naga. Kemunculan Fan Kong menunjukkan bahwa delapan belas Kaisar Surgawi Semuanya berada di Istana Dewa Naga. Sado Soul merasa lebih nyaman di hatinya. Karena delapan belas Kaisar Surgawi berada di Istana Dewa Naga, Mengapa tidak menunjukkan dirimu? Di langit di atas Istana Dewa Naga, Suara seram tiba-tiba terdengar. Pembantaian darah. Fan Kong tersenyum dingin dan berkata, Kalian semua juga jangan bersembunyi lagi, Tunjukkan dirimu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di langit di atas Istana Dewa Naga, Beberapa lusin sosok tiba-tiba muncul dari udara. Aura menakutkan satu demi satu menyapu dengan liar tanpa gangguan sedikitpun. Semua yang datang adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Budidaya mereka semuanya berada di atas delapan Kaisar Langit Agung. Di satu sisi ada delapan belas Kaisar Surgawi. Di sisi lain adalah pusat kekuatan Kuil Empirean. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan muncul secara tiba-tiba. Ling Xiao Xiao dan Long Tianzan mereka semua tercengang, Menatap dengan mulut ternganga, benar-benar terpana. Pria parubaya yang memimpin delapan belas Kaisar Surgawi memiliki sedikit senyuman dingin di sudut mulutnya saat dia berkata, Pembantaian darah, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak menyangka bahwa kultivasi Anda juga mencapai ranah dari tingkat enam. Tak berperasaan, Untuk apa kalian semua datang ke Istana Dewa Naga alih-alih menjaga gerbang alam surga? Pembantaian darah bertanya tanpa ekspresi. Kemana Kaisar ingin pergi? Saya tidak memerlukan persetujuan Anda, bukan? Sepertinya kamu juga tidak peduli, Kata Hairless acu tak acu, tidak sedikit pun takut pada pembantaian darah. Membunuh. Mata pembantai darah bersinar dengan niat membunuh yang kuat saat dia memberi perintah dengan dingin. Pembantaian darah mengerahkan kekuatan mengerikan dari Kaisar Surgawi tingkat enam Dan menyerang Hairless tanpa ragu sedikit pun, Auranya melonjak dengan ganas. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi mendesak kekuatan ilahi pada saat yang sama, Menembak dengan ganas. Hairless meraih ke udara, Pedang abadi melintas dan muncul. Aura yang melonjak meletus, Dan dia berkata dengan dingin, Bunuh semua musuh yang berani datang ke Istana Dewa Naga untuk berperilaku kejam. Delapan belas Kaisar Surgawi menyerang dengan ganas. Terjadilah pertempuran besar. Seribu tiga ratus tiga puluh empat. Ding. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, Suetu melesat dengan serangan telapak tangan. Auranya sangat ganas dan menakutkan. Hairless menusuk dengan pedangnya. Dengan suara yang tajam, Riak energi dari tabrakan tersebut menyapu dengan liar. Kekosongan itu bergetar hebat dan runtuh. Kekuatan destruktifnya sangat mencengangkan. Hah! Mulut Hairless menyeringai. Lengannya bergetar hebat, Dan kekuatan mengerikan meledak, Membuat Suetu terbang. Suetu dengan paksa menstabilkan tubuhnya, Dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran arogan. Suetu, Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamamu. Keluarkan kekuatan penuhmu. Hairless memegang pedang abadi di tangannya Dan mendesak tian-tian untuk menyerang dengan ganas. Dengan kekuatanmu, Kamu ingin bersaing dengan kekuatan suci. Suetu berkata tanpa ekspresi. Matanya yang dingin menunjukkan sedikit rasa jijik, Seolah dia tidak menaruh Hairless di matanya. Oh! Apakah begitu? Jawab Hairless sambil mencibir. Pedang abadi di tangannya tersapu tanpa ampun Dengan serangan yang ganas. Suetu menghindar dalam sekejap Dan menendang ke bawah dari atas. Serangannya sangat dahsyat. Ledakan. Dengeng dengungan. Hairless menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan, Kekuatan mengerikan itu sekali lagi Membuat Suetu terbang. Suetu, Meremehkanku tidak akan berakhir dengan baik. Ejek tak berperasaan. Dengeng dengungan. Wajah Suetu menjadi gelap, Dan aura mengerikan tiba-tiba muncul. Suetu mendesak kekuatan suci Asura, Dan aura menakutkan dan aneh menyapu dengan liar. Cahaya umut rang melesat ke langit, Dan ruang alam roh bergetar tanpa henti. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Jangan biarkan satu pun hidup. Perintah Suetu dengan ganas. Dia meletus dengan kekuatan yang menakutkan Dan segera menembak dengan ganas. Merasakan kekuatan mengerikan Suetu, Herles mau tidak mau melonjak dengan semangat juang yang kuat. Dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu, Tanpa rasa takut. Ia, Lebih dari selusin kaisar langit mendesak kekuatan ilahi mereka Dan menyerang dengan sekuat tenaga. Bum bum bum. Dengeng dengungan. Pertempuran mengerikan antara kaisar surgawi terjadi di atas kuil Dewanaga. Serangkaian tabrakan energi terjadi, Tanpa ampun menghancurkan kekosongan ini. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Harimau pemakan surga sangat ketakutan. Alam surgawi 100 mil berkata dengan terkejut. Iya. Mereka adalah kaisar surgawi. Baru saja, Dia menyebutkan delapan kaisar langit agung. Mungkinkah delapan kaisar langit agung Yang bertanggung jawab atas delapan wilayah besar alam surga Yang disebutkan oleh kakak Feng. Bagaimana saudara Feng memprovokasi Mereka? Ling Xiao-Xiao khawatir dan takut, Tubuhnya yang halus gemetar. Bocah Feng Wuchen itu memprovokasi ahli Yang begitu menakutkan tanpa alasan. Kera iblis bermata tiga mengertakkan gigi karena marah. Sepertinya dia hanya ingin menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Bum bum bum. Berdengung. Pertempuran sengit, Tabrakan gila-gilaan, Dan ledakan yang menggemparkan bumi terjadi tanpa henti. Kaisar Roh Menatap kaisar roh dengan ganas, Ying Hun tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh. Merasakan sesuatu, Ekspresi kaisar roh berubah drastis. Mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, Sepertinya Ying Hun sudah tahu. Kaisar roh. Serahkan hidupmu. Ying Hun berteriak dengan marah. Penampilannya sangat menakutkan. Ada apa dengan barang lama ini? Kenapa dia tiba-tiba marah sekali? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kaisar langit abadi mengerutkan kening karena bingung, Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Enyahlah. Ying Hun berteriak dengan marah. Tubuhnya tidak berhenti sama sekali. Dia mengumpulkan sejumlah besar energi Dan menyerang kaisar langit abadi. Huff. Kaisar langit abadi mendengus dingin Dan menggunakan seluruh kekuatan sucinya Untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, Kedua telapak tangan bertabrakan. Riak energi yang mengerikan menyapu dengan liar, Menyebabkan kekosongan bergetar. Kekuatan benda tua ini begitu kuat saat dia marah. Kaisar langit abadi terkejut. Dia merasakan sedikit sakit di lengannya. Bunuh Ying Hun. Kaisar roh berteriak dengan marah. Wajahnya sangat ganas saat dia menembak tanpa ragu-ragu. Lakukan. Dudi berteriak dengan marah. Kemudian, Dia menembak dengan aura yang agung. Hah. Tian Kui tiba-tiba muncul dan menatap tajam ke arah Kaisar roh. Kamu di sini untuk mati juga. Kaisar roh berteriak dengan marah pada Tian Kui. Bunuh mereka berdua dulu. Kaisar langit pemusnahan berkata dengan dingin. Dia mengaktifkan kekuatan suci asura dan bergegas keluar. Dua lawan enam, Ying Hun dan Tian Kui tidak punya peluang menang. Menindas dengan angka, Jauh di langit, suara dingin lainnya terdengar. Kaisar APS, Yang mulia yang baik dan jahat. Dan asosiasi master prasasti, Tian Xi. Kaisar langit abadi mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan kejam, Mereka ada di mana-mana. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kaisar APS, Yang mulia jahat, Dan empat orang Tian Xi melesat seperti kilat, Aura mereka megah. Dengan adanya empat tokoh dikdaya Kaisar Surgawi yang bergabung dalam pertempuran, Tidak diragukan lagi ini adalah bantuan yang tepat waktu bagi Ying Hun dan yang lainnya. Kakak Feng juga mengetahui begitu banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang menakutkan. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Kera iblis bermata tiga mengertakan gigi dan berkata, Bocah busuk ini masih berkultivasi. Dia mengenal begitu banyak pembangkit tenaga listrik, Tidak heran dia tidak khawatir sama sekali dan masih memiliki mood untuk berkultivasi sekarang. Tian Kui, bunuh Kaisar Roh. Ying Hun berteriak dengan marah. Tian Kui segera mengeluarkan pedangnya yang abadi dan mengerahkan seluruh kekuatannya, Menyerang Kaisar Roh dengan ganas. Huh, Kaisar Roh mendengus dingin dan meledak dengan seluruh kekuatannya, Tidak mau kalah. Lusinan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit melancarkan pertempuran hidup dan mati. Pemandangan itu spektakuler dan menggetarkan jiwa, Membuat orang-orang sangat khawatir. Yang paling menderita adalah Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Mereka baru saja naik ke alam surgawi dan telah menghadapi pertempuran besar yang mengerikan. Semua orang di sini, ketika pertempuran besar dilakukan seperti teh dan api, Tawa Samar Feng Wuchen terdengar dari istana. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao sangat gembira. Bayangan angin, suetu dan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi lainnya Mengalihkan pandangan mereka ke istana utama Kuil Dewa Naga pada saat yang bersamaan. Bocah busuk, keluar dari sini dan mati. Kaisar Langit Abadi berteriak dengan marah. Bukankah aku di sini? Datanglah jika Anda memiliki kemampuan. Sosok Feng Wuchen melintas dan muncul di alun-alun, tanpa sedikitpun rasa takut. Tatapan Feng Wuchen yang dingin dan mematikan menyapu Kaisar Roh. Gu Xing Feng, Kiyu King San, hancurkan Kuil Dewa Naga. Kaisar Roh tiba-tiba memerintahkan. Ia, keduanya menerima pesanan dan terjun tanpa ragu-ragu. Su Feng sangat kuat, ayo serang juga. Beberapa pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi lainnya terjun ke bawah. Su Feng mengerahkan seluruh kekuatannya dan berkata tanpa ekspresi, Gu Xing Feng, apakah kamu di sini untuk mati? Anda dan Kiyu King San bisa berkumpul. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Tidak masuk akal, penghinaan Su Feng membuat marah Gu Xing Feng. Wajahnya berkerut saat pembuluh darah keluar. Sepertinya kita telah tiba pada waktu yang tepat. Saat ini, suara Gutong Tian datang dari kampaan. Wuss. Para eselon atas dari Persekutuan Pedagang Wilayah Roh, Kediaman Guru Surgawi, Persekutuan Master Prasasti, Persekutuan Pandai Besi, Dan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi bergegas mendekat seperti kilat. Ada juga banyak Dewa Surgawi yang mengikuti di belakang mereka. Ada lebih dari 200 Dewa Surgawi. Meskipun mereka tidak sekuat Dewa Surgawi di bawah delapan Kaisar Langit, Barisan mereka masih cukup menakutkan. Gutong Tian, Su Suan, Jiang Yuya, Bai Hun, Wajah Kaisar Langit abadi menjadi gelap ketika dia melihat Begitu banyak pembangkit tenaga listrik bergegas mendekat. Tatapan dingin suetu menyapu Gutong Tian dan yang lainnya. Membunuh mereka semua. 1335 Membunuh Ahli alam Dewa Langit dan alam Raja Surga di bawah delapan Kaisar Surgawi pindah satu demi satu. Semuanya, berikan semuanya. Anda telah mengalami penindasan yang tidak masuk akal selama bertahun-tahun. Melampiaskan kemarahan dan kebencian Anda. Pak Tua pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Jiang Yuya berkata dengan sungguh-sungguh. Pak Tua Jiang, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Tidak perlu bersikap sopan. Seorang lelaki tua berkata dengan lugas. Aku tidak tahan kamu bersikap lin-plan. Seorang lelaki tua lainnya memarahi dengan marah. Pak Tua tidak akan banyak bicara. Setelah pertempuran hari ini, Pak Tua akan menghadiahkan kalian masing-masing artefak tingkat surga abadi. Bai Hun berteriak lugas. Melihat begitu banyak ahli datang untuk mendukung Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, Long Tianzan, dan yang lainnya tercengang. Tubuh mereka menegang, dan mereka tidak bergerak sama sekali. Terima kasih banyak atas bantuannya, senior. Feng Ying sangat berterima kasih. Karena pertempuran telah dimulai, mari kita berikan segalanya. Serahkan semua raja langit kepadaku, Feng Wuchen mencibir dengan keras. Dengan membalikan telapak tangannya, pedang dewa naga terhunus. Aura yang melonjak itu seperti naga banjir yang muncul dari laut. Sosok Feng Wuchen perlahan naik ke langit. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya. Dengan pikiran, sejumlah besar rune tingkat surga abadi yang menakutkan dipadatkan. Mereka begitu padat sehingga mempesona. Rune tingkat surga abadi. Melihat jumlah yang sangat besar, Gu Xing Feng dan ahli alam dewa langit lainnya tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka menghentikan langkahnya. Ribuan raja langit ketakutan. Suetu dan kaisar langit lainnya juga terkejut. Begitu banyak rune tingkat surga abadi yang menakutkan dapat dikondensasikan dalam sekejap mata. Semuanya, bunuh mereka semua. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Dengan lambayan tangannya, sejumlah besar rune tingkat surga abadi terbang menuju susuan dan yang lainnya. Masing-masing menerima lebih dari selusin rune. Tuan Feng memang kuat, seperti yang diharapkan dari Master Prasasti Ilahi. Astaga, ini pertama kalinya Pak Tua melihat kemampuan yang begitu menakutkan. Tuan Feng memang kuat. Rune tingkat surga abadi mudah diperoleh. Banyak ahli alam dewa surga yang terkejut dan bersemangat. Dengan bantuan rune tingkat surga abadi, kepercayaan diri mereka meningkat. Para dewa surgawi di bawah delapan kaisar langit agung sangat ketakutan. Bahkan dewa surgawi tingkat akhir pun merasa sulit untuk mempertahankan ketenangan mereka. Rune tingkat surga abadi, rune tingkat surga abadi. Menyerang. Susuan berteriak dengan marah. Para dewa surgawi bergerak maju dengan cara yang tak terhentikan. A. Ledakan. Feng Wuchen melangkah ke udara dan sayap hitam di punggungnya mengepak. Dengan ledakan, dia melesat seperti sambaran petir emas dengan aura menakutkan yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Sangat cepat. Dia di sini. Para ahli rilem kerajaan surga terkejut. Mereka semua dikejutkan oleh aura dan kecepatan Feng Wuchen yang menakutkan. Ayo pergi bersama. Tidak peduli seberapa kuat Feng Ying, dia bukanlah tandingan kita. Raja Langit Tahap Akhir berteriak dengan marah dan memimpin ledakan. Desir. Cek. Seketika, Feng Wuchen mengeksekusi pergeseran instan, dan ahli alam kerajaan surga tahap akhir yang pertama menyerang langsung terbunuh oleh pedang Feng Wuchen. Mati. Mati. Feng Wuchen membunuh ahli alam kerajaan surga tahap akhir dalam sepersekian detik. Ribuan Raja Langit telah kehilangan semangat juang mereka. Huff. Apakah hanya itu yang kamu punya? Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan. Dia melihat ribuan Raja Langit lagi. Feng Wuchen menembak lagi. Desir. 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 Pembantaian gila-gilaan dimulai. Kemanapun Feng Wuchen pergi, kekuatan waktu akan bergulir dengan gila-gilaan. Para ahli rilem kerajaan surga bergerak perlahan. Sosok Feng Wuchen bersinar, dan banyak ahli rilem kerajaan surga terbunuh. Kekuatan waktu membatasi pergerakan mereka. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Feng Wuchen memiliki kekuatan waktu. Bahkan jika ada puluhan ribu Raja Langit, Feng Wuchen masih akan membunuh mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Feng Wuchen kejam. Dalam waktu kurang dari satu menit, ratusan Raja Langit telah tewas di bawah pedang Feng Wuchen. Feng Wuchen, yang membunuh dengan gila-gilaan, menjadi gila. Tubuhnya berlumuran darah musuh-musuhnya. Sangat kuat, Tian Ming menata pembantaian Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Kekuatan waktu telah menjebak lawan. Mereka tidak bisa melawan sama sekali, kata Long Tianzan. Macan tutul liar menelan ludahnya karena ketakutan dan berkata, jika kita tidak dapat mematahkan kekuatan waktu, kita semua akan mati. Melihat pembantaian gila-gilaan Feng Wuchen, delapan kaisar surgawi tidak bisa menahan keringat dingin. Kekuatan guru terlalu gila, bukan. Saya telah berada di domen surga selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat orang segila guru. Guru tidak terkalahkan di bawah alam Dewa Langit. Hairless dan delapan belas kaisar surgawi lainnya tercengang. Semua orang yang hadir ketakutan dengan pembantaian mengerikan yang dilakukan Feng Wuchen. Kekuatan macam apa ini? Mengapa mereka tidak bisa bergerak? Sue Tu kaget dan bingung. Mereka dapat melihat bahwa kemanapun Feng Wuchen pergi, gerakan ahli alam raja surga melambat puluhan kali lipat. Seolah-olah mereka membeku dan tidak bisa menyerang sama sekali. Melapor kepada Tuan Gui Gu, ada perubahan situasi. Delapan belas kaisar surgawi menjaga istana Dewa Naga, dan Dewa Naga belum menyerang. Win Sado sedang membantai. Peri Yu Yan, yang bersembunyi di kegelapan, melapor kembali ke istana surgawi. Delapan belas kaisar surgawi yang menjaga gerbang domain surga. Wajah Tuan Gui Gu menjadi gelap. Dia tidak menyangka delapan belas kaisar langit akan ikut campur. Bayangan angin, Pak Tua telah meremehkanmu. Dalam waktu sesingkat itu, kamu berhasil mengajak delapan belas kaisar langit untuk bergabung denganmu. Delapan belas kaisar langit begitu berani mengkhianati yang layak surgawi. Wajah Tuan Gui Gu muram, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Tuan Gui Gu, haruskah kita menyerang sekarang? Sebelum Dewa Naga muncul, saya bisa membunuh Feng Wuchen. Peri Yu Yan mengirimkan transmisi suara. Tidak, Long Kinghun dan Long Nitian pasti bersembunyi di kegelapan. Jangan beritahu mereka. Kita lihat saja. Tuan Gui Gu menjawab. Ya, Peri Yu Yan menjawab dengan hormat. Desir, desir. Desir, desir, desir. Pembantaian gila-gilaan Feng Wuchen tidak pernah berhenti. Darah menghujani dari langit, dan bau darah yang menyengat menyelimuti seluruh gunung kekosongan surgawi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Di antara ribuan ahli rilem kerajaan surga, Feng Wuchen tidak terkalahkan. Berlari, jalankan untuk hidup Anda. Itu terlalu menakutkan. Kami tidak bisa menyerang sama sekali. Win Sado hanyalah iblis. Bahkan ahli alam dewa surgawi pun tidak begitu menakutkan, kan? Kekuatan macam apa yang dia gunakan? Para ahli rilem kerajaan surga sangat ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak berani tinggal. Kalian semua mengira aku mudah dibully, kan? Saya kembali setelah sebulan. Saya akan memberi tahu Anda apa itu ketakutan sekarang. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Dia sudah memasuki keadaan gila. 1336. Aura Feng Wuchen menjadi semakin menakutkan. Sangat menakutkan ketika dia memasuki keadaan gila. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak dan segera mengeluarkan pagoda itu. Cahaya kemasan meledak, dan dalam sekejap mata, ukurannya menjadi puluhan kaki. Itu dipenuhi dengan aura tirani dan menakutkan. Pada saat yang sama, kekuatan penekan yang mengerikan menekan seperti gunung tai, menyebabkan ribuan raja langit membungkuh. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Artefak ilahi. Artefak ilahi lagi. Berapa banyak artefak ilahi yang dimiliki Feng Ying? Artefak surgawi dapat menekan budidaya kita. Semuanya, lari. Para raja langit bahkan lebih ketakutan. Mereka semua berlari mati-matian, dan tidak ada yang berani tinggal. Namun, Feng Wuchen tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Ah, engah, engah, engah. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan kosmos tiba-tiba meledak. Di bawah kendali Feng Wuchen, ia berputar dan bertabrakan dengan gila-gilaan. Kemanapun ia lewat, sejumlah besar raja langit memuntahkan darah dan terbang keluar. Tidak ada yang bisa menolak. Susuan, Gutong Tian, dan ahli alam dewa langit lainnya, dengan bantuan rune tingkat keabadian surga, kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Bahkan lawan dengan level yang sama tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari rune Heaven Immortal Great. Di depan sejumlah besar rune Heaven Immortal Great, para ahli alam dewa surga menderita banyak korban. Gunung kekosongan surgawi dipenuhi dengan ledakan, jeritan, dan suara kepanikan. Pertempuran baru saja dimulai, dan Istana Dewan Naga telah menekan musuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Feng Wuchen menyerang dengan kejam. Pagoda Sembilan Kosmos bertabrakan dengan ganas. Kemanapun ia lewat, sejumlah besar raja langit meninggal secara tragis. Bahkan ada yang dihancurkan menjadi pasta daging. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan mengerikan dari pagoda tersebut. Desir, 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 desir. Feng Wuchen mengendalikan pagoda untuk menyerang sambil menggunakan instansif untuk membunuh musuh. Raja Langit di bawah delapan kaisar langit meninggal dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka ingin melarikan diri untuk hidup mereka, tetapi mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Pembatasan kekuatan waktu membuat mereka kehilangan kebebasan. Mereka hanya bisa dibantai oleh Feng Wuchen. Bocah busuk ini, melihat pembantaian Feng Wuchen yang heboh, wajah delapan kaisar langit agung sangat jahat. Dapat dikatakan bahwa hati mereka terbakar amarah. Namun, mereka saat ini sedang bertempur dengan Ying Hun dan yang lainnya. Mereka tidak bisa membebaskan diri untuk menghentikan Feng Wuchen. Mereka hanya bisa menyaksikan bawahan mereka dibantai tanpa ampun. Hanya dalam beberapa menit, Feng Wuchen telah membantai lebih dari seribu Raja Langit sendirian. Itu adalah pembantaian yang sangat mengerikan. Seni Abadi, Gerbang Neraka Feng Wuchen, yang berada di tengah pembantaian gila-gilaan, tiba-tiba membentuk segel dengan satu tangan dan meraung. Berdengung Jauh di atas langit, sebuah gerbang kerangka besar muncul. Gerbang terbuka ke kedua sisi, dan aura mematikan yang mengerikan menyapu. Itu bersinar dengan cahaya merah darah, seperti gerbang neraka. Apa itu? Mantra macam apa ini? Ki kematian, itu aura kematian. Ini sudah berakhir, kita tidak bisa melarikan diri. Melihat gerbang neraka yang mengerikan, para ahli Raja Langit benar-benar putus asa. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Bersiap untuk mati, Feng Wuchen meraung marah. Telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Gerbang neraka tiba-tiba meletus dengan kekuatan isap yang mengerikan. Para ahli Raja Langit yang terjebak oleh kekuatan waktu dilahap oleh gerbang neraka satu demi satu. Gerakan tangan Feng Wuchen berubah. Tangan-tangan berlumuran darah keluar dari gerbang neraka, meraih para ahli Raja Langit dan menarik mereka kembali ke gerbang neraka. Selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Ah. Jangan bunuh aku. Jangan. Melihat tangan berlumuran darah, tubuh mereka tidak bisa bergerak. Bisa dibayangkan betapa ketakutannya para ahli Raja Langit di dalam hati mereka. Dimana Win Sado mengembangkan mantra yang begitu menakutkan. Adegan itu menggetarkan jiwa. Bahkan jika ahli alam Dewa Surgawi dan Kaisar Surgawi melihatnya, mereka juga tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan. Semua wajah mereka tercengang. Meneguk. Susuan dan yang lainnya menelan seteguk air liur karena ketakutan. Belum pernah ada orang yang melihat mantra mengerikan seperti itu sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari seribu ahli Heaven Monarch meninggal secara tragis di bawah gerbang neraka. Setelah pembantaian besar-besaran, hanya beberapa ratus ahli Raja Langit yang tersisa dari ribuan dari mereka. Sambil menatap tajam ke arah ahli Raja Langit yang tersisa, Feng Wuchen meledak dan berkata tanpa ekspresi, Tidak ada di antara kalian yang akan hidup. Pergi dan bertobatlah kepada Raja Neraka. Desir. 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 Pembantaian kembali terjadi. Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melakukan sif instan secara terus-menerus. Kemanapun dia lewat, para ahli Raja Langit tidak bisa bergerak. Mereka semua ditebas oleh pedang Feng Wuchen. Priyuan, tunggu apa lagi? Manfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka sekarang dan tangkap Win Sado hidup-hidup. Suetu berteriak dengan pesan yang dikirimkan. Dia tidak tahan lagi melihat pembantaian Feng Wuchen yang heboh. Tuan Gui Gu memerintahkanku untuk tidak bertindak gegabuh. Pasti ada ahli dari Dewa Naga yang bersembunyi di kegelapan. Aku harus menahan mereka. Hanya dengan begitu kita akan memiliki peluang lebih besar untuk menangkap Win Sado hidup-hidup. Priyuan mengirimkan pesan. Berengsek. Wajah Suetu berubah menjadi sangat menyeramkan. Dalam pertempuran berdarah antara Kaisar Langit, Suetu dan lebih dari 20 Kaisar Langit tidak dapat menekan 18 Kaisar Langit bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Rune tingkat surga abadi bukanlah lelucon. Di tangan Kaisar Langit, Rune tingkat surga abadi bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan. Terlebih lagi, Hairless dan 18 Kaisar Langit lainnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Setelah melalui pertempuran berdarah yang intens, mereka telah menghabiskan banyak kekuatan. Masing-masing dari mereka menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Suetu, kekuatan sucimu sepertinya tidak terlalu kuat. Kamu sepertinya sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka. Ejek tak berperasaan. Dari mana asal lukamu? Jika bukan karena Rune tingkat keabadian surga dari Winsado, apakah kamu benar-benar berpikir kamu cocok untukku? Suetu berkata dengan muram. Hairless mengangkat bahunya dan mencibir. Sulit untuk mengatakannya. Sebagai Kaisar Langit Cakrawala ke-6, Hairless cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Aku masih memiliki delapan buah Rune tingkat surga abadi di tanganku. Melihatmu begitu takut, aku akan menggunakan semuanya sekaligus. Hairless mencibir dengan nada mengejek. Anda, Suetu sangat marah. Daging di wajahnya bergerak-gerak hebat. Dia berharap bisa menggiling tulang Hairless menjadi debu. Ambil ini. Keluarkan kekuatan ilahi yang menurut Anda sempurna. Tentu saja, jika Anda takut, Anda bisa memilih untuk menghindar. Hairless tidak bercanda. Mendorong kekuatannya dengan sekuat tenaga, dia mengeluarkan delapan buah Rune tingkat surga abadi dalam sekali jalan. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu. Desir, desir, desir. Berdengung, berdengung. Tanpa perasaan melambaikan tangannya. Satu demi satu, energi Rune yang mengerikan keluar seperti kilat. Serangan itu sangat ganas, mengguncang langit dan bumi. Melihat delapan energi yang sangat merusak dan mengerikan melesat, ekspresi Suetu berubah drastis, sosoknya mundur secara eksplosif. Merasakan delapan energi mengerikan, semua orang yang hadir ketakutan hingga hati mereka bergetar. Tatapan ngeri mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Seni abadi. Telapak tangan api terik tertinggi. Suetu mundur secara eksplosif sambil membentuk segel dengan kedua tangannya. Kekuatan mengerikan terkondensasi di kedua telapak tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Telapak tangan Suetu muncul secara berurutan. Satu demi satu, energi telapak tangan yang mengerikan keluar. Ledakan terdengar terus-menerus, namun tidak mampu menghilangkan delapan energi mengerikan. Bajingan, Suetu mengertakan gigi dan mengutuk. Hatinya terbakar oleh rasa cemas dan panik. Suetu, jika kamu takut mati, kamu bisa menghindar. Hairless mencibir dengan nada menghina. 1337 Wajah Suetu terlihat garang. Dia yang sombong tidak yakin. Dengan budidaya Suetu, dia benar-benar bisa menghindari delapan serangan mengerikan dari Hairless. Tapi provokasi Hairless tidak tertahankan bagi Suetu. Suetu percaya bahwa dia lebih kuat dari Hairless. Sekarang dia sedang ditekan oleh Hairless, bagaimana harga dirinya bisa bertahan. Berdengung, berdengung. Mengaktifkan kekuatan suci asura miliknya, Suetu mengeluarkan pedang abadi tingkat surga. Aura Suetu melonjak lagi, dan ruangan bergetar hebat. Cahaya umu cemerlang menutupi ruang gelap. Bodoh! Hairless mencibir ketika dia melihat Suetu akan bertarung langsung. Suetu, hentikan! Anda tidak dapat menahan kekuatan ini. Jangan terprovokasi olehnya. Suara cemas periyu yang ditransmisikan ke dalam pikiran Suetu. Kamu diam! Suetu meraung melalui transmisi suara. Seni abadi! Pedang setan darah! Suetu meraung dan kekuatan mengerikan meledak. Di atas kepalanya, bila energi besar yang panjangnya puluhan ribu kaki terkondensasi. Tak berperasaan terkejut. Menggunakan artefak abadi untuk mengeksekusi seni abadi memang lebih kuat. Pembantaian darah, hentikan! Kaisar langit lapisan kelima berteriak dengan cemas. Suetu ingin bertarung langsung. Kaisar langit abadi terkejut, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat kuat? Bahkan Kaisar langit ketujuh pun akan mewaspadai kekuatan delapan rune tingkat abadi surga, apalagi Kaisar langit ke-6. Fan Kong mencibir dengan jijik. Dia menantikan akhir dari Suetu. Feng Wuchen, yang berada di tengah pembantaian, menoleh dengan mata dingin. Dia berkata dengan nada menghina, kamu hanya melempar telur ke batu. Sebagai Kaisar langit ke-6, tidak bisakah kamu melihatnya? Sangat bodoh. Anak nakal. Diam. Suetu meraung ke arah Feng Wuchen. Terserah kamu. Saat kamu terluka parah, aku akan membunuhmu secara pribadi. Feng Wuchen mengangkat bahunya dan membentuk ratusan pedang energi yang mendominasi. Desir. 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 Dengan lambayan pedang Dewanaga, ratusan pedang energi ditembakkan seperti meteor. Ratusan ahli Raja Langit yang terjebak oleh kekuatan waktu langsung dibunuh oleh Feng Wuchen. Pembangkit tenaga listrik Raja Langit di bawah delapan Kaisar surgawi telah dibantai sampai akhir oleh Feng Wuchen, tidak ada satupun yang tersisa. Suetu, yang terprovokasi, tidak bisa mendengarkan sama sekali. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pedang energi yang menakutkan ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Serangannya sangat dahsyat. Boom-boom-boom. Uh. Di bawah tatapan ngeri semua orang, bila energi bertabrakan dengan delapan energi menakutkan. Ledakan yang menggemparkan bumi itu memekakkan telinga. Pada saat tabrakan, Suetu mengeluarkan setegup darah. Dalam tabrakan langsung, belut bacer terluka parah, tapi Hairless tidak terpengaruh sama sekali. Saat bertabrakan dengan rune ketiga, pedang Suetu hancur total. Suetu, kamu terlalu sombong. Ejek tak berperasaan. Desir. Desir. Berdengung. Lima energi menakutkan yang tersisa masih mengalir tanpa ampun menuju Suetu. Saat ini, Suetu tidak punya waktu untuk menghindar. Suetu, pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi lainnya meraung dengan kecemasan yang membara. Mereka ingin pergi dan memberikan dukungan tetapi tidak berdaya untuk melakukannya. Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak bisa menahan kekuatan Hairless. Selain itu, mereka juga ditahan oleh delapan belas kaisar langit. Tidak mungkin untuk membebaskan diri. Bang. 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 Lima kekuatan rune yang menakutkan meledak ketubuh Suetu dengan kekuatan penuh, bergetar hingga Suetu memuntahkan darah berulang kali. Dalam sekejap mata, dia diliputi oleh riak energi ledakan. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan jika Suetu tidak mati, dia pasti akan menderita luka berat juga. Tidak baik, Suetu dikalahkan. Wajah delapan kaisar langit agung berubah drastis pada saat bersamaan. Melalui pertempuran berdarah yang intens, delapan kaisar surgawi yang agung juga menderita luka parah. Sekarang setelah Suetu dikalahkan, tidak diragukan lagi hal itu membuat delapan kaisar langit agung panik. Konyol, cukup mencari kematian, periyuan yang bersembunyi di kegelapan berkata dengan dingin tanpa simpati sedikitpun. Memang benar, di tengah energi ledakan yang mengerikan, sosok Suetu yang terluka parah melesat keluar. Auranya sangat lemah, dan dia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Suetu, pembangkit tenaga listrik kaisar langit menjadi semakin khawatir. Tidak berperasaan, bagus sekali. Feng Wuchen memuji. Mendengar itu, Hairless berkata, ini benar-benar dia sedang mendekati kematian. Saya sangat senang membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Tak berperasaan, habisi kaisar roh. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Saat dia berbicara, dia sudah memegang pedang dewa naga dan menembaknya seperti kilat. Serangannya sangat ganas dan ganas. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, wajah kaisar roh berubah drastis, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tatapan dingin tak berperasaan menyapu kaisar roh. Sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang, semakin menakuti kaisar roh. Bang! Uh! Dalam sekejap mata, dalam situasi di mana kaisar roh tidak menyadarinya, terjadi ledakan. Serangan telapak tangan yang tidak berperasaan membuatnya terlempar keluar dengan luka berat. Bajingan, kaisar roh sangat marah. Hairless tidak menahan diri dan menembak lagi, kecepatannya secepat kilat. Di saat yang sama, Suetu terluka parah. Bahkan jika dia bisa melayang di udara saat ini, tubuhnya juga berada di ambang kehancuran. Dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Bayangan angin, hentikan, cepat pergi dan selamatkan Suetu. Tidak masuk akal, aku akan bertarung denganmu. Para ahli dari kuil surgawi merasa cemas dan meraum dengan marah. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Fan Kong berkata dengan dingin. Delapan belas kaisar langit mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Biarpun mereka tidak bisa menghentikannya, masih ada hairless. Bayangan angin. Saat Feng Wuchen menembak, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di telinganya. Terlebih lagi, suara ini sudah tidak asing lagi bagi Feng Wuchen. Tuan Gui Gu, ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berteriak, semuanya, hati-hati. Bang! Uh! Feng Wuchen tertegun sejenak. Tiba-tiba terjadi ledakan. Hairless memuntahkan darah dan terbang seperti bola meriam. Feng Wuchen bahkan tidak punya waktu untuk memperingatkannya. Hairless, yang bergegas menuju kaisar roh, tidak menyadarinya sama sekali. Kejam, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia sangat marah dan mengaktifkan kekuatan jiwanya yang sombong dan kuat. Namun, kecepatan Tuan Gui Gu terlalu cepat. Feng Wuchen tidak dapat mengunci posisinya. Kejam. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Feng Kong dan yang lainnya lengah, dan mereka tidak menyadarinya sedikitpun. Tuan Gui Gu, ekspresi Ying Hun, susuan dan yang lainnya berubah drastis. Bang! 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 Kecepatan Tuan Gui Gu sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa melihat atau merasakan posisinya. Setelah itu, beberapa kaisar surgawi terluka parah. Bayangan angin, kekuatan jiwamu memang di atas milik patua. Namun, kultifasi patua itu berada di atas milikmu. Apakah menurutmu kekuatan jiwamu lebih cepat atau kecepatan patua lebih cepat? Suara dingin Tuan Gui Gu terdengar di gunung kekosongan surgawi. Kecepatan makhluk tua ini terlalu mengerikan. Kekuatan jiwaku tidak bisa menguncinya sama sekali. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Feng Wuchen menatap kaisar roh dengan mata pembunuh dan kemudian menatap suetu. Datang dan serang aku jika kamu bisa. Feng Wuchen berkata dengan keras di dalam hatinya. Sambil memadatkan kekuatan jiwanya yang menakutkan, dia bergegas menuju suetu. Suan Kui, hentikan bayangan angin. Tuan Gui Gu berteriak. Dia tidak berani mendekati Feng Wuchen. Sebagai kaisar langit tingkat lima, kecepatan Suan Kui pasti puluhan kali lebih cepat daripada Feng Wuchen. Anak nakal, aku akan melumpuhkanmu. Suan Kui berteriak dengan marah. Dalam sekejap, dia tiba dan menyerang Feng Wuchen dengan telapak tangannya. 1338 Anak nakal, aku akan melumpuhkanmu. Suan Kui dengan kejam membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk melumpuhkan Feng Wuchen. Ledakan. Dengeng dengungan. Suan Kui tiba dalam sekejap mata dan dengan kejam membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kekuatan mengerikan itu menghancurkan ruang dalam radius beberapa ratus kaki menjadi ketiadaan. Namun, telapak tangan Suan Kui hanya mengenai udara. Teleportasi. Ekspresi Suan Kui berubah. Tidak baik, wajah Tuan Gui Gu menjadi gelap. Suetu, hati-hati. Suan Kui kaget dan cepat berteriak sambil berlari pergi. Cii. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, pedang Dewanaga di tangannya menembus jantung Lingdi. Ekspresi Lingdi yang terluka parah berubah drastis. Kamu. Kamu bocah. Lingdi tidak menyangka bahwa orang yang ingin dibunuh Feng Wuchen bukanlah Suetu, tapi dia. Kaisar Ling. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen akan menggunakan taktik pengali perhatian untuk membunuh Lingdi. Teleportasinya begitu kuat sehingga Lingdi yang terluka parah tidak menyadarinya sama sekali. Lingdi, saat itu kamu mencuri cucu perempuan Yinghun, Ying Uyue, menyebabkan mereka terpisah selama lebih dari 20 tahun. Kamu bahkan menggunakan Ying Uyue untuk mengancamku. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk menyelesaikan masalah. Kamu boleh pergi dan melihat Raja Neraka. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Suaranya begitu dingin hingga membuat hati bergetar. Saat dia berbicara, Feng Wuchen perlahan mencabut pedang Dewanaga dan Lingdi jatuh. Lingdi terluka parah oleh Hairless. Pedang Feng Wuchen tidak diragukan lagi memiliki efek yang fatal. Aura Lingdi perlahan menghilang. Lingdi, salah satu dari delapan kaisar surgawi, telah jatuh di gunung kekosongan surgawi. Bayangan angin, Suan Kui mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya karena marah. Feng Wuchen membunuh Lingdi di depan Suan Kui. Baginya, ini memalukan. KCKG, kerja bagus. Yinghun berteriak, Kaisar roh, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dihukum dengan kejahatan. Ini adalah balasanmu. Xiao Xiao, selamatkan Hairless. Feng Wuchen buru-buru berkata pada Ling Xiao Xiao. Oke, Ling Xiao Xiao buru-buru menggunakan teleportasi, dan sosok cantiknya menghilang dalam sekejap. Teleportasi. Dewanaga. Tidak, ini adalah aura klan surgawi raksasa. Dia sebenarnya adalah keturunan klan dewa raksasa. Bagaimana ini mungkin? Tuan Gui Gu terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada beberapa orang dengan aura aneh di istana Dewanaga. Apa yang sedang terjadi? Klan surgawi raksasa tidak mungkin memiliki keturunan. Siapa mereka? Aura mereka sangat mirip dengan Dewa Naga dan Dewa Raksasa. Ketiga binatang buas ini memiliki aura kuno. Itu jelas tidak sederhana. Tuan Gui Gu mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Long Tianzan dan yang lainnya. Harimau pemakan surga. Cepat selamatkan dia. Ling Xiao Xiao kembali dengan Hairless yang terluka parah. Cedera Hairless sangat serius. Setelah terluka parah oleh Tuan Gui Gu, nyawanya dalam bahaya. Heaven Deforing Tiger memiliki kemampuan regeneratif yang kuat, sehingga tidak akan mengalami masalah dalam menyembuhkan luka Hairless. Harimau pemakan surga. Sembuhkan luka Hairless secepat mungkin. Kata Feng Wu Chen. Tidak masalah. Kata harimau pemakan surga dengan percaya diri. Kaisar Roh sudah mati. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengambil keputusan terakhir di alam roh. Feng Wu Chen berkata dengan arogan sambil menatap Tuan Gui Gu dan yang lainnya dengan tajam. Arogan si siu. Anda tidak bertanggung jawab atas alam roh. Kaisar Langit Abadi berteriak dengan marah. Ying Hun menginjunya dan berkata dengan keras, kamu harus menjaga dirimu dulu. Saya tidak memerlukan izin Anda untuk mengambil alih alam roh. Bukankah Anda melakukan hal yang sama di masa lalu? Tidak akan lama lagi alam ilahi abadi jatuh ke tanganku. Kaisar Surgawi Abadi, Anda harus berhati-hati. Feng Wu Chen memandang Kaisar Surgawi Abadi dengan dingin. Feng Wu Chen memandang Suetu dengan dingin dan berkata, kamu harus berhati-hati. Mungkin orang yang mati berikutnya adalah kamu. Anak nakal, Suetu, yang terluka parah, menatap Feng Wu Chen dengan tajam. Aku akan membiarkanmu hidup untuk sementara waktu. Feng Wu Chen mencibir dan menatap Tuan Gui Gu dengan tajam. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, orang tua, jika saya tidak salah, kultivasi Anda harus berada di atas alam yang mulia. Anda telah melangkah ke alam Kaisar Langit ke-9, atau bahkan lebih kuat. Sejujurnya, kita semua bersama-sama tidak bisa mengalahkanmu. Tapi jika kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghadapiku, kamu meremehkanku. Feng Wu Chen tidak menunjukkan rasa takut apapun. Apakah begitu? Tuan Gui Gu mengerutkan kening dan keganasan di matanya menjadi lebih kuat. Tuan Gui Gu tidak sabar untuk menangkap Feng Wu Chen hidup-hidup, tetapi kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang menakutkan membuatnya sangat takut. Tuan Gui Gu tidak berani mendekati Feng Wu Chen. Terlebih lagi, Tuan Gui Gu percaya bahwa masih ada ahli dewa naga dalam kegelapan. Dia tidak akan bergerak kecuali dia yakin 100%. Jangan terlalu sombong. Suan Kui berteriak dan menyerang Feng Wu Chen dengan ganas lagi. Kecepatan Suan Kui sangat menakutkan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia sudah muncul di depan Feng Wu Chen dan meninju lagi. Ledakan. Retakan. Engah. Telapak tangan Suan Kui mendarat dan terjadi ledakan keras. Wajah Suan Kui tiba-tiba berubah. Tulang lengannya patah. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah dan terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Kaisar Langit Kedelapan Suan Kui sangat ketakutan. Suan Kui, pakar Kaisar Langit terkejut. Panjang King Hun. Tuan Gui Gu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Patua tahu bahwa kalian para dewa naga bersembunyi di kegelapan. Suan Kui, Suan Kui, kamu punya nyali. Kamu bahkan berani menyentuh Tuan Muda Dewa Naga. Apakah kamu lelah hidup? Suara ilusi dan agung terdengar. Tuan Muda Dewa Naga, Long Tian San, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Saudara Feng adalah Tuan Muda Dewa Naga. Wajah cantik Ling Xiao Xiao menegang dan ada gelombang besar di hatinya. Anak ini adalah Tuan Muda Dewa Naga. Kera iblis bermata tiga membuka matanya lebar-lebar. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya hanya mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah keturunan Dewa Naga. Namun mereka tidak menyangka bahwa Feng Wuchen adalah Tuan Muda Dewa Naga. Kekuatan yang mengerikan. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi, bahkan lebih menakutkan daripada Suetu. Macan tutul liar mengerutkan kening dan melihat ke langit. Itu adalah ahli Dewa Naga Long King Hun, Kaisar Langit Lapisan Kedelapan, seorang jenius tertinggi dari Dewa Naga. Kata tak berperasaan. Dengan bantuan harimau pemakan surga, luka-luka hairless telah pulih sebanyak 60 persen. Jauh di atas langit, Long King Hun muncul dalam diam dan berkata dengan hormat kepada Feng Wuchen, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia sudah menduga bahwa Long King Hun berada dalam kegelapan. Karena itu, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Panjang King Hun. Suan Kui yang terluka parah menatap Long King Hun dengan mata merah dan mematikan. Cek-cek, kamu belum mati. Sepertinya aku tidak bersikap lunak padamu. Apakah kamu ingin telapak tangan lagi? Long King Hun mencibir dengan tatapan marah. Kemunculan Long King Hun membuat para ahli Kaisar Langit di Kuil Surgawi merasa ketakutan. Tak satupun dari mereka yang asing dengan Long King Hun, dan mereka sangat menyadari kekuatannya. 1339 Melihat penampilan Long King Hun yang menyebalkan, Suan Kui sangat marah. Suan Kui tidak mati karena Long King Hun tidak membunuhnya. Jika tidak, 10 ribu Suan Kui tidak akan mampu mengalahkan Long King Hun. Long King Hun, jangan terlalu sombong. Tuan Gui Gu berkata dengan dingin. Oh, Gui Gu, kamu di sini juga. Kita bertemu lagi. Long King Hun berpura-pura terkejut saat melihat Tuan Gui Gu. Long King Hun berlari melintasi kehampaan dengan cara yang sangat lucu dan mengelilingi Tuan Gui Gu. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, Hei, Pak Tua Gui Gu, kamu sudah pulih sepenuhnya setelah satu bulan. Kamu luar biasa. Apakah Tuan Muda bersikap terlalu lunak padamu? Ya, itu pasti. Wajah Tua Tuan Gui Gu sangat suram, hampir meneteskan air. Di seluruh alam surga, hanya Long King Hun yang berani mengelilingi Tuan Gui Gu. Tuan Muda, terakhir kali Anda bersikap terlalu lunak padanya. Lihatlah betapa cepatnya dia pulih. Long King Hun memandang Feng Wuchen dengan tatapan mengeluh. Mendengar kata-kata Long King Hun, Feng Wuchen tersenyum cerah. Itu tidak benar. Gui Gu, kamu terluka parah oleh Tuan Muda terakhir kali. Beraninya kamu datang ke sini. Bisakah tulang lamamu menahannya? Apakah saya benar? Kulitmu sangat tidak sedap dipandang. Jika Anda mati, saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yang Mulia. Saya pikir Anda harus kembali dan minum teh. Ayo, 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 aku akan mengirimmu kembali. Pelan-pelan sedikit, jangan sampai terjatuh dan kakimu patah. Long King Hun berkata dengan sangat serius, dan bahkan memberi isyarat untuk mengundang seorang Buddha Agung. Long King Hun sama sekali mengabaikan wajah marah Tuan Gui Gu. Haha, Long King Hun yang lucu membuat semua orang tertawa lagi. Bahkan para ahli dari kuil surgawi hampir tidak bisa menahan tawa mereka. Dengan ekspresi serius, Long King Hun mengamati sekelilingnya dan bertanya, Di mana Yang Mulia, bukankah dia datang? Saya sangat merindukannya. Gui Gu Tua, apakah Yang Mulia menangis saat dia berlari kembali terakhir kali? Kata-kata Long King Hun hampir membuat Feng Wu Chen tertawa terbahak-bahak. Long King Hun tidak hanya kuat, mulutnya bahkan lebih kuat. Dia benar-benar tidak datang. Pak Tua Gui Gu, katakan padanya bahwa aku salah terakhir kali. Saya terlalu bertangan besi. Kali ini, aku akan lebih lembut. Suruh dia datang. Saya berjanji tidak akan memukulnya sampai mati. Long King Hun berkata sambil tersenyum. Jika kata-kata Long King Hun didengar oleh prajurit terhormat, dia mungkin akan memuntahkan tiga liter darah karena marah. Haha, mendengar kata-kata Long King Hun, semua orang tidak bisa menahan tawa lagi. Long King Hun, mulutmu masih sekuat biasanya. Jiwa putih tertawa keras. Senior putih, aku berkata sejujurnya. Terakhir kali, aku memang terlalu keras kepala. Lihat, bahkan Yang Mulia pun tidak berani datang sekarang, kata Long King Hun dengan ekspresi menyesal. Melihat Tuan Gui Gu tidak bergerak, Long King Hun melanjutkan, Tuan Gui Gu, apakah Anda terlalu tua untuk berjalan, atau Anda ingin saya menggendong Anda? Tuan Gui Gu mengabaikan Long King Hun dan berkata, Long Mitian, kamu harus menunjukkan dirimu juga. Pak tua tahu kamu ada di dekatnya. Menurutku itu tidak perlu. Seperti yang dikatakan Tuan Gui Gu, suara Long Mitian terdengar dari kehampaan. Yang terhormat para Dewa Naga, mendengar suara Long Mitian, banyak ahli yang hadir terkejut dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Yang terhormat para Dewa Naga, Long Mitian, lebih kuat dari Long King Hun. Long Mitian memang bersembunyi di kegelapan. Saya khawatir kekuatannya sebanding dengan Tuan Gui Gu. Suetu yang terluka parah mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Kaisar surgawi abadi dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bersuara. Long King Hun sendiri bukanlah tandingan pak tua. Apakah kamu tidak akan bekerja sama dengannya? Tuan Gui Gu bertanya dengan suara yang dalam. Pak tua Gui Gu, sudah cukup kamu mengetahuinya. Mengapa kamu harus mengatakannya dengan lantang? Ada begitu banyak orang di sini dan kamu membuatku malu. Tak kusangka aku ingin menggendongmu kembali, keluh Long King Hun. Astaga! Sosok Long Mitian tiba-tiba muncul di langit dan aura menakutkannya mencekik. Hanya dengan berdiri di sana, kehadiran Long Mitian sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati orang lain. Melihat penampilan Long Mitian, wajah tua Tuan Gui Gu menunjukkan cibiran misterius. Orang tua ini, Feng Wuchen sedikit mengernyit saat dia melihat cibiran Tuan Gui Gu. Long Mitian mengangguk hormat kepada Feng Wuchen dan kemudian memandang Tuan Gui Gu dan bertanya dengan senyum tipis, Tuan Gui Gu, apakah Anda yakin ingin saya bekerja sama dengan Long King Hun? Dela naga memang menjadi lebih kuat setelah menghilang selama bertahun-tahun. Mari kita tunjukkan pada patua seberapa besar kemajuanmu. Tuan Gui Gu berkata dengan percaya diri saat aura besar meledak dan kekuatan astral surgawi diaktifkan. Kekuatan astral surgawi. Orang tua ini bukan dari klan dewa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan surgawi? Wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Oh, kekuatan astral surgawi. Long Mitian terkejut. Patua Gui Gu, kamu tidak sederhana. Kamu sebenarnya bisa menggunakan kekuatan astral surgawi pada tubuhmu. Mengesankan, pantas saja kamu adalah tetua agung kuil sage, seru Long King Hun. Pantas saja Tuan Gui Gu begitu percaya diri. Dia telah menyembunyikan kekuatan astral surgawi. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan kaisar langit ke-9 menyebar dengan liar. Aura Tuan Gui Gu melonjak dengan cepat. Seluruh alam roh dan bahkan alam surga bergetar hebat. Gunung dan istana yang mengjulang tinggi dan tak terhitung jumlahnya runtuh. Tuan Gui Gu mengaktifkan kekuatan astral surgawi. Aura menakutkan telah mencapai puncak alam kaisar langit ke-9. Patua Gui Gu, aku tidak menyangka kamu sekuat itu. Long King Hun memuji. Mendengar ini, Tuan Gui Gu berkata dengan dingin. Ada banyak hal yang tidak Anda duga. Apakah begitu? Mengapa kamu tidak memberitahuku satu persatu selagi kamu bahagia sekarang? Long King Hun tertawa tanpa rasa takut. Ledakan. Tuan Gui Gu tidak berbicara omong kosong. Dia menatap Long King Hun dengan tajam dan sosoknya tiba-tiba meledak dengan ledakan sonic yang kuat. Auranya agung dan melonjak seperti kilat emas. Transformasi Dewa Naga. Wajah Long King Hun langsung menjadi dingin. Dia mengaktifkan kekuatan sucinya dan berteriak. Aura Long King Hun langsung melonjak ke alam kaisar surgawi ke-9. Di saat yang sama, Long Mitian juga menggunakan transformasi Dewa Naga. Energi yang mengerikan menyembur keluar. Auranya melonjak dengan cepat dan langsung menerobos alam kaisar langit ke-9. Dia dekat dengan puncak alam kaisar langit ke-9. Kekuatan dua ahli Dewa Naga yang menakutkan mengguncang alam surga. Ledakan. Dengeng dengungan. Tuan Gui Gu tiba dalam sekejap mata, menatap Long King Hun tanpa ekspresi. Dia melancarkan serangan telapak tangan dengan kekuatan penghancur dunia. Long King Hun mendengus dingin, tidak ingin kalah, dan membalas serangan telapak tangan itu. Ledakan. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, dan kekuatan penghancur yang tak tertandingi diluncurkan dengan hebat. Tuan Gui Gu sepertinya enggan membunuhku. 80 persen kekuatanmu tidaklah cukup. Long King Hun mencibir. Long King Hun dapat menahan kekuatan 80 persen Tuan Gui Gu. Tuan Gui Gu tidak peduli. Dia melirik Long Mitian yang menghilang dalam sekejap. Yang benar-benar dia pedulikan adalah Long Mitian. 1340. Suara mendesing. Long Mitian muncul dalam sekejap dan membentuk cakar naga dengan telapak tangannya. Cahaya keemasan meledak dan dia menyerang Tuan Gui Gu dengan ganas. Aura pembunuh yang sangat kuat. Tuan Gui Gu berpikir sambil meningkatkan kekuatannya dan mengirim Long King Hun terbang. Orang tua ini sangat kuat. Dia dapat meningkatkan kekuatannya sesuka hati dan bahkan dapat memulihkannya secara instan. Pikir Long King Hun. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia akan melukai Long King Hun. Tuan Gui Gu mundur dengan cara yang aneh dan menghindari serangan Long Mitian dengan jarak sehelai rambut. Serangan Long Mitian meleset dan dia sedikit mengangkat mata dinginnya dengan senyuman jahat di wajahnya. Tuan Gui Gu mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa bahaya besar sedang terjadi. Dia mundur dengan tegas dan menjauhkan diri. Wuss. Benar saja, setelah Tuan Gui Gu menjauhkan diri, tiga lampu emas meledak dari posisi aslinya dan membentuk cakar energi, merobek kekosongan menjadi ketiadaan. Kamu memang seorang alkemis top di wilayah surga. Indramu jauh lebih tajam daripada lawanmu yang berada di level yang sama. Long Mitian memuji. Long Mitian tidak terkejut karena serangannya meleset. Seolah-olah dia sudah menduganya. Long Mitian akan terkejut jika Tuan Gui Gu tidak bisa menghindarinya. Long Mitian bisa mengontrol kecepatan serangannya. Dia sangat licik. Saya tidak bisa meremehkannya. Long Mitian adalah jenius tertinggi dari para dewa naga. Kekuatan, kecepatan, reaksi, dan indranya semuanya sangat kuat. Penguasa agung tidak ada bandingannya dengan dia. Tuan Gui Gu berpikir dalam hati. Dia sangat serius saat menghadapi Long Mitian dan dia sangat menghargainya. Suara mendesing. Saat Tuan Gui Gu hendak mundur dan menstabilkan tubuhnya, Long Kinghun sudah muncul di depannya dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan telapak tangan yang keras dan tanpa ampun ke arah Tuan Gui Gu. Tuan Gui Gu, yang merasakan sesuatu, membentuk segel dengan satu tangan, dan dinding es langsung muncul di belakangnya. Ledakan. Dengeng dengungan. Telapak tangan Long Kinghun meledak. Dengan ledakan, retakan seperti jaring laba-laba muncul di dinding es. Riak energi yang mengerikan tersapu dengan keras. Namun, dinding es sebenarnya memblokir serangan Long Kinghun. Reaksi cepat. Long Kinghun mengerutkan kening. Long Kinghun segera menjauhkan diri dari Tuan Gui Gu. Teleportasi. Tuan Gui Gu mengerutkan kening dan terlihat lebih serius. Baik Long Nitian dan Long Kinghun memiliki kemampuan teleportasi yang kuat, yang sulit untuk dilawan. Tuan Gui Gu harus ekstra hati-hati. Desir. Ketika serangan Long Kinghun mengalihkan perhatian Tuan Gui Gu, Long Nitian berteleportasi ke atas kepala Tuan Gui Gu dan menghantamnya dengan telapak tangannya. Berdengung. Jejak telapak tangan yang menakutkan meledak, penuh tekanan. Angin palem bersiul, mengguncang langit dan bumi. Kamu tidak berani mendekati patua meskipun kamu berteleportasi. Tuan Gui Gu berkata dengan dingin. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan aura menakutkan membubung ke langit. Ledakan. Berdengung. Kedua telapak tangan bertabrakan dengan keras dengan ledakan yang memekakkan telinga. Kehampaan bergetar hebat, dan riak energi yang menakutkan berubah menjadi lingkaran cahaya yang menyebar. Desir. Ketika telapak tangan Tuan Gui Gu dan Long Nitian bertabrakan, Long Kinghun tiba-tiba muncul dan membanting telapak tangannya ke arah Tuan Gui Gu. Tuan Gui Gu, hati-hati. Long Kinghun mencibir. Ledakan. Telapak tangan yang kejam mendarat di punggung Tuan Gui Gu, dan ledakan keras lainnya mengguncang langit dan bumi. Seharusnya ini yang dikatakan patua kepadamu. Tuan Gui Gu berkata dengan dingin. Tidak baik, kekuatan tersembunyi. Sebelum Long Kinghun bisa bersuka cita, wajahnya berubah drastis. Ledakan. Engah. Kekuatan tersembunyi yang menakutkan meledak tiba-tiba, dan Long Kinghun tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia memuntahkan setegup darah dan terbang mundur. Kamu bajingan tua, beraninya kamu menipuku. Long Kinghun mengutup dalam hatinya, dan senyum marah muncul di wajahnya. Tuan Gui Gu memblokir serangan Long Nityan dan menggunakan kekuatan tersembunyinya untuk melukai Long Kinghun. Ini menunjukkan betapa kuatnya Tuan Gui Gu. Fakta bahwa dia bisa selamat dari serangan Tuan Muda Naga Ilahi sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Saat Tuan Gui Gu terganggu, Long Nityan memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan kekuatan yang menakutkan, menggandakan kekuatan telapak tangannya. Ledakan. Engah. Kekuatan telapak tangan Long Nityan berlipat ganda, dan Tuan Gui Gu memuntahkan setegup darah dan terbang mundur. Sungguh kuat, Anda memang jenius tertinggi di Istana Naga Ilahi, tetapi kekuatan Anda masih lemah. Tuan Gui Gu memuji. Meskipun dia terluka, itu hanya luka ringan, dan tidak mempengaruhi Tuan Gui Gu sama sekali. Long Nityan berpikir, Patua Gui Gu adalah alkemis kelas abadi surgawi, sepertinya dia menggunakan ramuan untuk memperkuat tubuhnya. Telapak Naga Ilahi. Long King Hun berteriak di belakang Tuan Gui Gu yang terbang mundur. Long King Hun berteleportasi dan membanting telapak tangannya dengan kekuatan yang menakutkan dan kejam ke arah Tuan Gui Gu. Ledakan. Dengeng dengungan. Long King Hun berteleportasi, dan Tuan Gui Gu tidak bisa mengelak tepat waktu. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu membuatnya terbang lagi. Tuan Gui Gu. Kaisar surgawi di Istana Ilahi yang layak surgawi panik dan memandang Tuan Gui Gu dengan cemas. Patua Gui Gu, telapak tangan ini tidak melukaimu, kan? Long King Hun bertanya sambil tersenyum. Kekuatanmu tidak cukup, Tuan Gui Gu menjawab dengan dingin. Mendengar ini, Long King Hun menepuk dadanya dan berpura-pura lega. Fiuh, ada baiknya kamu tidak terluka. Kalau tidak, aku khawatir tulang lamamu akan hancur. Meskipun Long King Hun berkata demikian, keganasan di matanya semakin meningkat. Setelah mengatakan itu, sosok Long King Hun menghilang tanpa suara, menunggu serangan mendadak berikutnya. Ledakan. Pada saat ini, Long Nityan sudah menyerbu dengan ganas. Kekuatan ilahi timba langit yang sombong menutupi permukaan tubuhnya. Dia secepat kilat, dan auranya mengerikan. Dalam kehampaan yang redup, dia seperti meteorit yang jatuh. Tuan Gui Gu sedikit mengernyit. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi timba langit dan api sejati untuk menggabungkan keduanya, dan kekuatannya berlipat ganda. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak, seni surgawi. Tebasan teratai merah api surgawi. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Tuan Gui Gu melambaikan tangannya, dan tebasan energi mengerikan yang panjangnya ratusan ribu kaki ditembakkan dengan kekuatan untuk menembus langit. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan gendang telinga semua orang terasa perih, dan tekanan yang sangat mengerikan menyebabkan darah mereka bergejolak dengan hebat. Suara mendesing. Long Nityan tidak takut. Dia mempercepat dan menghilang dalam sekejap. Apa? Ini tidak mungkin. Wajah Tuan Gui Gu tiba-tiba berubah. Boom-boom-boom. Dalam sekejap mata, Long Nityan telah melewati Tuan Gui Gu. Serangkaian serangan mengerikan mendarat pada Tuan Gui Gu, dan serangan terakhir membuat Tuan Gui Gu terbang lagi. Hai. Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi menarik nafas dingin satu demi satu dengan ngeri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton.